musik 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 selamat datang kembali bersama saya dan dia dan ini Vespa dan kami ada musik 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 oke guys jadi hari ini tepatnya ini motor sudah dirakit yang bisa kalian lihat ini sudah kembali menjadi kesatuan yang utuh kenapa bos grogi tak grogi oke jadi sebelumnya sebelum dilanjut ke topik gue langsung mau perkenalin ke kalian ini namanya Mr. Ical halo teman-teman semua umur berapa? saya umurnya masih 10 jangan 10 ya 15 jenis kelamin oke jadi ini Ical Ical warga Cirebon yang lebih tepatnya tinggal di wilayah Bode City alias Bode kota Bode itu Cirebon Coret ya dia ini datang kesini membawa Vespa Sprint tahun berapa bos? tahun 2019 awal 2019 ya basic Vespa Sprint 2019 awal oke jadi gini kemarin itu buat kalian-kalian yang kepo mungkin kita disini lagi ngerjain beberapa motor jadi salah satu motornya yaitu ini yang udah jadi ini motor sudah kita repaint menggunakan premium purple paint ya jadi ini basicnya syralik kalau dilihat ini kita taking sengaja di outdoor kenapa? untuk kita lebih menunjukkan warnanya itu seperti apa alias bisa dibilang ini adalah basic warna kelam kelam bisa dibilang ya itu bisa berubah-berubah ya bisa berubah-berubah dari warna ungu ke biru kalau kena matahari ya itu berubah lagi warnanya bukan berarti ini cet bunglon tapi ini namanya adalah color effect balik lagi oke daripada gua tambah nggak tahu mau jelasin spek ini motor apa kita langsung aja ke ownernya boleh presentasikan apa aja yang dilakukan boleh boleh tapi ini motor masih standar lah masih dibilang kok kalau misalkannya baliknya basic awal ini basic awal ini Vespa Sprint tahun 2019 awal kalau part yang udah diganti disini boleh dari atas dulu kali ya atas dulu boleh dari atas apa tuh? apa aja tuh? hand grip hand grip pake zelioni zelani zelani hand grip pake zelioni stabilizer atau bar end pake zelioni juga handle pake zelioni udah sih itu doang kok terus jangan ngomong doang dong nanti kan zelioni ada project lagi gimana nih? ini peleknya marus tapi masih dalam bayangan hahaha masih dalam bangan-angan masih dalam bangan-angan oh disini ban 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 saya pake ini gua kepo nih kenapa Vespa lu bannya tuh kaya gede gitu misalnya soalnya up size kok ini saya pake Maxis R1 ukuran ukuran kalau standarnya kan 110 120 kalau ini saya pake 120 belakang 130 naik 1 ring 12 120 per 70 tapi jujur ampuh banget sih maksudnya keliatan iya sih motor ke posisi lebih bulet kan jadinya depan gak kurus gua punya pertanyaan buat lu sebenarnya gua kan kurang tahu ya soal motor gunanya ini nih apa sih? nah stabilizer itu ini kan bolong nih kok jadi biar stabil aja gitu terus kan nambah look juga gak sih? banyak juga kan yang pake banyak juga kan yang pake spion bar end nah soalnya kalo di Vespa itu disini udah ada dudukannya nah gua mau tanya lagi satu pertanyaan nih boleh 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 kalau ini kan fungsinya kan berarti menutup lubang spion yang tadinya ada modif mungkin dari rizoma atau enggak apa itu kan ada spion bulet kan? iya ada nah saya mau tanya kalau begini kalo lagi ada tilangan gimana? tilangan ketilang aja kok ya gak tahu saya belum pernah ketilang kok oh jadi tapi kalo mis mungkin ya ya mungkin maksudnya gak apa-apa sebab kan peraturannya cuma pake 2 spion kan gak ada aturan buat letak spionnya dimana gak sih? iya bener kalo gak salah cuman yang jadi pertanyaan gua adalah ini spionnya dimana? gitu ini spionnya gak pake kok oh gitu jadi kalo ditilang kalo ditilang kita ngomong apa? ketilang iya maap pak iya maap pak ya enggak tuntutan modif gitu ya gua juga mungkin gua sedikit mau minta saran dari kalian semua yang mungkin memodif espanya dengan menggunakan part zelioni begini jok belum ya oh jok belum ya oke bentar gua mau kasih pertanyaan dulu karena gua sendiri juga takut ini kalo ada tilangan tuh gimana ceritanya? ketalik apakah kena tilang atau emang hal seperti ini tuh di apa ya diwajarkan gitu gimana lagi ya kok daripada teleknya sih iya gak sih sebenernya kan kalo ngeliat dari sini kan fungsinya si Ical ngeganti ini kan keliatan kayak jalur si motor kayak lebar gitu kan keliatannya lebih gagah gitu tapi yang gua agak sedikit kepu gimana gitu kalo ada tilangan standarnya Vespa tuh emang gede banget kalo standar bukannya di sini ya? itu standar bawaan 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 kan tinggi banget kan panjang kita yang temen-temen kan gak cocok loh kalo dipasang udah kayak gini kan mau pasang bar-end juga bosen emang udah sempet pasang spion bar-end sih berarti ceritanya tuh kalo ada polisi kita serahkan sama yang di atas aja antara di tilang atau nggak putar balik gitu oh kamu anak road dress ya kamu ya sering di tilang ya oke jadi lanjut lagi tadi Ical udah ngeplos di sebelum lanjut lagi kita ingetin kita ada 5 instagram ada disini instagramnya dan ada disini oh iya disitu oke dan jangan lupa juga buat kalian mungkin yang kepo-kepo tentang garapan-garapan mobil atau motor lainnya bisa subscribe channel ini karena kita disini bakal tetap usahakan update setiap hari buat kalian oke nah kamu jomblo lah jomblo atau apa nih biarannya begini buat sendiri ya oh buat sendiri gak sih kan masih semih jadi kalo misalnya ada kesempatan masih bisa gitu oh gitu kepepet ya kalo kepepet berarti masih bisa dipeluk gitu kan bisa nyak tol kan kalo misalkan single sheet kan nggak bisa sama sekali dan gua mau tanya lagi Cal gua denger-dengar Vespa itu kan terkenal dengan aliran fuckboy starter pack bener nggak? juga juga sih kalo lu ini kan anak Vespa terima nggak ada statement begitu? enggak kok kalo gua sih seneng sih kalo itu keren aja gitu nggak sih? saya kan softboy oh softboy itu salah satu alasan lu bikin warna gini nih? kalo misalkan fuckboy bukan di Vespa doang oh gitu apa tuh biasanya? ya semua itu mah gimana orangnya aja nggak sih? oh gitu iya 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 jadi gimana nih ini fungsinya jok dibeginikan itu sebenernya apa? paling kayak ke look sih kok oke soalnya kan bawaan ori Vespa itu ininya kotak banget kayak lo disawar kotak oh ini dibikin bulet sama lu nih sama dipapras nggak dipapras ini tambah malah oh ini tambah? tambah tambah daging tambah daging ini papas nah ini papas gue mau tanya nih ini buat kalian juga mungkin punya gambaran ini kisaran berapa nih? kalo misalkan bikin job seperti ini tergantung bahannya kok iya kalo ini bahannya apa nih? MBTEC MBTEC ya MBTEC terus jasa customnya kisaran berapa? sekitaran 6-700 paling ya 6-700 berarti ya berarti kalian cukup menaruh jog standar kalian ke tempat jog akhirnya dikerjakan sampai dikulitkan lagi atau gak banyak kok yang yang jasa thread in juga thread in juga banyak kok di instagram cari aja nah kalo sama thread in lu udah pernah liat belum barangnya? kalo belum sih cuman kalo misalkan thread in kan gak sesuai sama selera sendiri kan tuh pasti beda kan ukuran kan efeknya pasti sesuai kan takutnya ketinggian atau gimana jahitannya kan gak tau berarti ini pokoknya kisaran sekitar 700 kalo online-online kisaran berapa biasanya? online kalo ngitung sama bahan atau enggak? ngitung sama bahan total nah kurang tau soalnya bahannya juga kan saya waktu itu sempet nanyakan ke dealer ke bawahan dealer tuh kalo gak salah sampe 2-2 juta setengah jognya doang jog standar ori berarti 2-2 juta setengah ditambah customnya sekitar 700 dikatin sekitar 3,5 nah kalo thread in kurang tau seharga berapa oh gitu oke 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 nih mumpung dilanjut lagi gua masih mau tanya-tanya sama lu nih gua nyinggung-nyinggung lagi di masalah fuckboy starter pack nih kalo menurut lu sendiri fuckboy starter pack tuh apa? Eko Alpin jangan gitu jangan gitu sebenernya apa sih? ciri-ciri khasnya tuh apa? gak tau gue yang bener kamu jangan sok alim lho masa? ini banyak yang nonton jangan sok alim kok sih temen fuckboy temen saya tuh baik-baik semua wah jadi anak-anak Vespa juga baik lah ya gak selalu anak motor fuckboy gitu karena gak tau sih kenapa sih gak heran sih kok oh gitu tapi saya kan di Jogja kadang-kadang di Jogja ya gitu sama aja bahasanya juga berarti alesan lu bisa gak kalo gua sambungin lu pilih warna ungu tuh berarti lu pencinta janda? enggak juga sih oh enggak yang bener itu yang nonton ketawa berarti kan? enggak kok yang bener nih alesannya kenapa pilih warna ungu? karena awal kan standar ini merah kan? warnanya kan terang banget gak sih ngejreng betul bosen aja kita ngeliat ya oke jadi pertanyaan terakhir dari gua berhubung tadi gua udah menyiung-nyung soal janda ini warna janda Cal gua tanya first impression lu tentang motor ini gimana? ketika ini motor sudah kita chat beres akhirnya kita rakit nih udah beres semua gimana impression lu? kalem-kalem gahar sih sesuai dari konsep awal kan awalnya kan merah balik lagi awalnya merah warna udah ngejreng waduh iya gak sih warnanya? iya 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 pengen sedikit kalem tapi masih pada karakternya gitu kalem tapi fuckboy lagi oke guys jadi ini bukannya kita sengaja singgung-singgung fuckboy karena gue sendiri pun juga bingung kenapa sih Vespa itu sampe disebut fuckboy starter pack apalagi di wilayah lu kuliah ya Jogja ya parah parah ya padahal kan motor soft kayak gini kan kenapa dibilang fuckboy ya asik gak sih kasihan kasihan motornya oke jadi gimana lu puas gak sama cetan sini puas sih kok jujurnya puas sesuai lah sama obrolan awal sama koalpin kan udah gak ada yang harus diotak atik sih kayaknya cuman ya harus tambah spek paling apa tuh spek yang kedepannya mau apa nih nanti aja lah kok itu oh rahasia nih belum bukan rahasia sih gak ada duit aja oh gitu duit masalah duit nih guys duit atau waktu nih masalahnya duit sama waktu ya waktu mah banyak oh waktu banyak oke gimana gimana barangkali penonton art si art nih ya banyakan yang like instagram barangkali pada ada peka waktu itu ada yang beli Vespa warna putih tolonglah di komen di komporin nih si bos kapan kira-kira mulai di garap kok aduh aduh kok jadi lu yang nanya hahaha padahal inget gak pas Vespa putih yang vlognya kemaren ngambil dipaketan nih kira-kira kira mungkin karena balik lagi anak-anak disini kita menjaga solidaritas ya maksudnya gue kenal dia temen main ada lagi satu lagi si bontar temen main juga ya jadi kita ini pengen menciptakan sebuah apa ya bukan culture ya calen tapi lebih tepatnya kita ini hobinya sama di Vespa kita ketemunya meramaikan kan sana pervespaan nah berarti meramaikan dan akhirnya berhubung disini kita bengkel chat gitu akhirnya kita project semua motor-motor ya gitu kan ya mudah-mudahan kedepannya juga mungkin ada orang-orang Cirebon yang pengen ngebawa Vespanya kesini memang gak Cirebon, Jogja, Bandung, Jakarta, Bali ya kemanapun boleh bawa kesini kita bantu chat mau wujudin warna seperti apa insya Allah puji Tuhan kita pasti bisa bener gak? insya Allah oke mungkin gue gak bisa panjang-panjang lagi insya Allah mau ada kata-kata apa lagi? itu kapan mau dimulai garap kok kok jadi lu yang nanya? gue udah ngalihin tau gak? atau berapa members atau berapa step lagi sok oke jadi gini sekarang ini udah mau deket 30k gini aja kalo 30k expander kok lu yang jadi apa sih? oke jadi gue ngingetin lagi berhubung diadanya plus 30k kita hancurin isi merah hot wheels expander merah kita hancurin dan jangan lupa juga ini nanti 25k gue bocorin motor gue kayak apa boleh atau gak berapa film ini? kalo kan ini vlognya minimal 10k gimana? 10k gue langsung bocorin vlognya boleh kalo bisa lebih dari 10k kan ya yaudah gue bakal kasih tau semua tuh motornya bakal jadi begitu tuh full speknya gue bakal kasih tau tapi warna motornya gue bakal keluarin di 10k gue kasih tau nih motor gue nanti warna apa 10k viewers di vlog ini kalo udah tembus lebih sampai 30k, 50k gue bakal bocorin semua speknya yang udah gue sebenernya udah punya barangnya sih nanti bakal kita liat aja dan gue bakal sedikit bercerita juga tentang itu motor kenapa gue bikin seperti itu gitu gue bakal kasih tau semua ke kalian oke sebelum closing gue ingetin kita ada 5 instagram dimana instagramnya? ya tambah jauh aja cal oke instagramnya kita ada 5 pokoknya pantengin terus jangan lupa dan ajak temen kalian anak vespa, anak motor, anak mobil, anak modifikasi untuk tonton channel ini dan tentunya boleh share videonya karena kita juga butuh bantuan subscribe dari kalian karena ya kita pengen sama-sama bereksplore tentang modifikasi lebih ya cal ya oke mungkin topik kita hari ini segini dulu thank you for watching and be the best on earth guys see ya thank you